Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi hadir di channel saya Agus Rianto Bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe Bisa tonton video-video saya terlebih dahulu Jika memang dirasa bermanfaat Sekarang saya akan review atau unboxing head unit untuk mobil anda ya Tepatnya ini adalah head unit Android merek Skeleton Baik sebelum saya review head unit ini Saya akan informasikan bahwa dalam memilih head unit itu Sama seperti memilih handphone ya Terkadang ada yang speknya tinggi tetapi harganya murah Tetapi juga ada yang head unit speknya rendah tetapi harganya mahal Oke langsung saja ini adalah head unit Android merek Skeleton Kembali lagi ini adalah head unit merek Skeleton Dengan kapasitas 2 plus 32 Artinya 2 ini adalah RAM nya 2GB Dan untuk memorinya 32GB Baik untuk spek lainnya itu dari Skeleton full touch screen SKT8189 itu diantaranya itu Di sini sudah full touch screen Kemudian untuk Android nya itu Android 10 Quad core High speed dengan kecepatan 1,2 GHz CPU nya Full kapasitas touch screen 1280 x 720 ya Untuk kejernian layarnya Kemudian untuk ukuran berikutnya itu 300 x 193 x 80 mm Untuk ukuran monitor nya Untuk kapasitas memori nya sendiri 2 plus 32GB disini bermacam-macam ya Ada yang 1 plus 16 Ada yang 1 plus 32 Dan juga 4 plus 32GB Kemudian selanjutnya Di sini sudah diperkali dengan bluetooth Bisa untuk menelpon dan juga musik Yang terkoneksi dengan handphone anda Sudah ada FM radio Kemudian di dalamnya ada bleed in GPS Dan ini yang salah satu keunggulannya itu mirror link Tidak semua head unit tersedia mirror link ya Karena head unit yang sudah tersedia mirror link itu Bisa terkoneksi langsung dengan Android dan iPhone Jika tidak ada fitur mirror link Maka hanya bisa digunakan untuk Android ya Tidak bisa digunakan untuk iPhone Di sini sudah tertera Jadi anda harus teliti untuk membaca speknya sebelum membeli Kemudian selanjutnya Di sini ada carplay atau Android auto Dalamnya sudah dibekali dengan wifi Dan ini juga yang tidak kalah penting Untuk kamera inputnya ini sudah menggunakan Kamera HD kualitas yang lebih baik Kemudian di sini ada steering wheel control Bisa dikontrol dari kemudi anda ya Atau dari setir anda Dan ini ada salah satu fungsi yang keunggulannya juga nih Di sini sudah bisa voice control Artinya anda bisa mengantur atau mengontrol suara anda Jika ingin mematikan ataupun menghidupkan layar Ataupun juga jika anda ingin menaikan atau mengecilkan volume musik anda Ini salah satu keunggulan dari skeleton 8189 Bisa voice control Carplay mirror link Dan HD review kamera input Oke langsung saja kita buka Isinya seperti apa Ini baru saja saya beli ya Dan nanti untuk video pemasangannya Ataupun hasilnya nanti ada pada video berikutnya ya Ini hanya cukup saya review saja Oke langsung saja kita lihat dalamannya Ini dia di dalam paketannya itu sudah ada perkabelannya ya Ini ada kabel video, audio Untuk kabel apa namanya Kamera mundur juga ada Langsung saja kita buka Di sini ada besi untuk bracketnya ya Nanti kita lihat cara pemasangannya seperti apa Kemudian seperti biasa Ini ada buku garansi dan juga Ketunjuk cara pemakaiannya Kita lihat ada apa lagi Ini dia ada untuk antenanya ya Bisa digunakan sebagai FM radio atau GPS Sepertinya ini Ini ada untuk portnya ya Port antena Kemudian di sini ada kabel RCA Dan juga kabel kamera dan sebagainya ya Di sini ada komplit Jadi tinggal pasang Nah untuk kalian yang lebih simple Supaya tidak memotong kabel default yang ada pada mobil Anda Sebaiknya saya sarankan Anda membeli Kabel lagi ya Tambahan Kabel plug and fly Ini untuk mobil Avanza Saya beli yang seperti ini Tiga port Di sini ada keterangannya ya Avanza Untuk Avanza Di sini Untuk kendaraan lain Biasanya agak beda juga ya modelnya ya Jadi Keunggulan dari membeli port ini tuh Jadi Anda tidak perlu memotong kabel Yang sudah ada pada mobil Anda Jadi tinggal colokkan saja ya Kemudian untuk dalamnya sendiri atau layarnya Kita langsung buka Ini dia Untuk layarnya Sama seperti head unit pada umumnya Ini dia Ini untuk tombol-tombolnya Di sini ada Bisa dilihat ya Ada untuk lubang mic Reset Tombol power Tombol home Tombol back Tombol volume naik Dan juga tombol volume turun Ini untuk ukuran 9 in ya Teman-teman Ini bagian belakangnya Sudah ada port-portnya Nanti bagaimana pemasangannya Kita lihat pada video berikutnya Ini ada untuk lubang radio Dan juga lubang untuk GPS tadi ya Yang menggunakan antena Di sini ada seek ring Untuk pengamannya Baik cukup sekian Review atau unboxing Dari head unit skeleton ini Untuk selanjutnya Kalian bisa tonton video saya Berikutnya ya Bagaimana cara Pemasangannya Dan juga Bagaimana Hasil Dari head unit ini Kalian bisa tonton Pada video saya berikutnya Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa di like Share dan subscribe Jika video saya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya